Oke terakhir adalah cara untuk menghapus sel ya teman-teman Aku akan ngasih tau kalian gimana sih cara untuk menghapus sel Oke menghapus sel itu sebenarnya Ada dua cara ya teman-teman menghapus sel itu sebenarnya ada dua cara Ini aku kasih aja menghapus sel itu ada dua cara yang pertama itu bisa menggunakan Mouse yang kedua itu bisa menggunakan tab ribbon Nah kita akan aku akan jelasin yang menggunakan mouse dulu ya menggunakan mouse itu gampang Misalkan kita mau apa namanya ngapus sel yang ini nih Yang aku ketik ini ya yang aku klik Tinggal klik kanan Klik kanan ya klik kanan pada mouse terus abis itu kita bisa pilih delete Nah kalau misalnya kalian mau ngapus baris kalian pilih yang entry row Oke nah maka nanti barisnya akan menghilang gitu Itu untuk yang entry row Bagaimana untuk yang entry column Entry column itu berarti kita mau menghapus kolomnya ya Kita mau menghapus kolomnya misalkan nih Aku ketik disini abcd Aku ketik disini abcd Terus kita mau ngapus nih kolom ini nih Kita mau ngapus kolom ini Itu tinggal klik kanan terus abis itu delete Entry column Nah columnnya akan menghilang gitu Ya itu untuk Atau kalau kalian mau beneran menghapus kolomnya Kalian bisa Kalau enggak kalian menghapus kolom yang A Kalian tinggal klik terus abis itu klik kanan Delete Entry column Hilang deh yang A Semuanya gitu Jadi itu untuk menghapus kolom ya Itu untuk menghapus kolom Terus bagaimana dengan delete Sel yang shift cell left Nah Tinggal klik kanan Terus delete Terus shift cell left Shift cell left Kita lihat ya Dia enggak berfungsi Eh kok insert Sorry salah Delete Shift cell left Nah Dia sama ya Kayak Apa namanya Dia sama kayak Delete Entry row gitu Jadi Apa namanya Menghapus kolom ya Menghapus kolom Nih kalian bisa lihat Delete Shift cell left Nah jadi dia menghapus kolom Tapi bedanya Tapi bedanya Kalau misalnya Shift cell Kalau misalnya delete Entry column Itu Semuanya kapus Ya Kolomnya itu semuanya kapus Tapi kalau misalnya Shift cell left Ini kalian bisa lihat Delete Shift cell left Kolom yang A nya memang kapus Terus yang B nya itu pindah Jadi ke kolom A Kayak gitu Ya Itu bedanya Terus bagaimana Kalau misalnya delete Terus shift cell up Ini kalian bisa lihat ya Shift cell up Aku oke Nah Nanti Apa namanya Dia Dia itu Data Di bawahnya itu Akan ke atas Nih Ya Aku coba lagi ya Klik kanan Terus delete Shift cell Up Nah data yang di bawahnya itu Akan pindah ke atas Jadi Yang atasnya ke delete Data yang di bawahnya Akan pindah ke atas Gitu Itu untuk Menggunakan Mouse Nah menggunakan tap ribbon Juga sama Caranya itu Pakai Ini teman-teman Kalau menggunakan tap ribbon Caranya itu Menghapus Cell itu Dengan menggunakan Kita klik Home Lalu kita klik delete Nah disini Kalian tinggal pilih Mau Apa namanya Mau delete Yang mana Misalkan delete cell Berarti kan tinggal kalian pilih Ini menunya sama Kayaknya di delete Ya Nah terus Delete Delete Citrow Kita lihat ya Delete Citrow Apa yang akan terjadi Nah Rownya akan Rownya akan Terhapus ya Atau barisnya akan terhapus Kalau untuk delete Citrow Bagaimana kalau untuk Delete Citrow Nah Kolomnya akan terhapus Ya Itu untuk Delete Citrow Lalu bagaimana Kalau misalnya Delete Cit Nih Aku delete Cit ya Oh gak bisa Sorry Aku tambahin Nah misalkan nih Aku mau delete Cit ya Kita delete Nih Disini Citnya ada dua ya Kalian bisa perhatiin Citnya ada dua Terus Terus Aku delete Aku delete Nah Cit limanya hilang Kalian bisa lihat tadi Citnya Cit limanya hilang Itu teman-teman Oke Kira-kira itu aja Untuk materi hari ini Kalian bisa catat ya Teman-teman Nanti Seperti biasa Tolong Di upload Di classroom Sekian Dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah-teman